Kisru pasca pemilu legislatif di Kota Serang yang memicu simpatisan Partai Demokrat dan PDI Berjuangan Bersiudegang kian memanas. Rabu siang puluhan mahasiswa menggerudukan ter KPU Kota Serang untuk menuntut KPU Kota Serang bertanggung jawab atas hilangnya dokumen negara berupa 20C hasil. Di kejabatan taktakan Kota Serang yang diduga dihilangkan pihak penyelenggara pemilu di Kota Serang. Dalam aksi, sempat terjadi kericuhan ketika mahasiswa mencoba merobohkan gerbang kantor KPU Kota Serang untuk menyeret Ketua KPU Kota Serang, Nanas Nasi Hudin, untuk bertanggung jawab. Mahasiswa mendesak Ketua KPU Kota Serang, Nanas Nasi Hudin, dipecat kewantaran hilangnya data suara yang dinilai sebagai kecurangan dalam pemilu legislatif. Menurut mahasiswa, popruknya kinerja KPU Kota Serang dan bawah seluruh Kota Serang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dari 239 TPS itu, yang perlu disandingkan kan 120 ya. Ternyata yang diproses di Kota Serang ini cuma 74. Dan hasil daripada 74 TPS itu terdapat 20C hasil yang suara yang hilang. Hilangnya dokumen C hasil di 20 TPS memicu konflik dua partai politik. Dari Serang, Banten Mahesa, AY News melaporkan. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII di depan kantor Wali Kota Bekasi berujung bentrok. Salah satu mahasiswa yang diduga menjadi provokator langsung diamankan petugas. Tidak terima rekannya diamankan petugas, mahasiswa lain langsung merangsek masuk ke dalam gedung Pemkot Bekasi dan merusak gerbang pintu masuk. Pengunjuk rasa menuding kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bobrok. Bahkan, okun petugas salah satu SKPD dengan terang-terangan melakukan pungli di jalan kepada sejumlah pengemudi truk yang melintas. Mahasiswa menuntut agar penjabat Wali Kota Bekasi membenahi jajarannya. Dalam 12 SKPD itu selain dia gagal dalam menjalankan pemerintahnya, sistemnya, kinerjanya, ada beberapa SKPD yang melakukan indikasi kasus korupsi. Selain mendesak pembinaan kinerja SKPD dan menindak sejumlah oknum-oknum pegawai yang melakukan pungli, para mahasiswa juga meminta PJ Wali Kota Bekasi untuk mencopot kepala dinas. Apabila tuntutan mahasiswa tidak dipenuhi, mahasiswa mengancam akan kembali berdemo dengan masa yang lebih besar. Dari Bekasi, Jawa Parat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkannya. Dari video drone memperlihatkan semburan api dari sumur minyak ilegal yang meledak dan terbakar. Dalam video juga terlihat dampak lokasi sekitar akibat ledakan dan terbakarnya sumur minyak ilegal di sekitar kawasan Sungai Dawas, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Insiden ini bermula saat terjadi natural flowing atau sembur alam di sumur minyak ilegal sepekan sebelum meledak dan terbakar. Akibatnya, semburan minyak bumi mencemari Sungai Dawas yang berdekatan dengan lokasi sumur bor. Berselang sepekan, semburan minyak terjadi kebakaran. Akibat dari kebakaran, 4 warga meninggal dunia, sedangkan 4 warga lagi menderita luka bakar. Polisi melakukan penyelidikan secara maraton dan hasilnya, Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Sumatera Selatan berhasil mengamankan seorang pria berinisial TM. Yang merambat dari sungai sampai ke sumur, tempat sumber lokasi di mana minyak itu keluar. Akibat dari kejadian tersebut, adanya korban luka bakar sebanyak 4 orang. Sementara Kapolres Musi, Banyu Asin, KBP Imab Safei menjelaskan, peran TM tersangka yang diamankan adalah sebagai pemilik sumur minyak ilegal. Untuk yang kami lakaf saat ini, pelaku merupakan pemilik sumur. Kemudian untuk lokasi yang tercermengar, sepanjang sungai Ipah, itu sudah dilakukan pembersihan. Api berhasil dipadamkan pada 6 Juli lalu. Sementara, Pemdal setempat terus melakukan pembersihan sungai sebagai pemulihan kerusakan lingkungan. Polisi juga masih mengejar satu tersangka lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, ANYUS melaporkan. Pelaku freestyle pengendara motor yang kerap membuat resah di Mamuju diamankan polisi. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin ANYUS pagi selengkap. Pemirsa aksi ugal-ugalan dan freestyle seorang pengendara motor yang berboncengan di Kota Mamuju, Sulawesi Barat membuat resah para pengguna jalan. Aksi berbahaya ini menjadi viral di media sosial dan pelaku sudah diamankan oleh polisi. Bila video amatir yang memperlihatkan aksi pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan rekannya melakukan aksi freestyle di Jalan Raya Arteri Kota Mamuju. Terlihat aksi pengendara ini menantang baut dengan mengangkat ban depan kendaraan mereka tanpa alat pelindung yang memadai. Aksi ini dilakukan untuk membuat video konten tanpa memperdulikan keselamatan maupun pengendara lain. Biat Satlantas Polresta Mamuju langsung mencari pelaku yang diketahui pelaku merupakan warga pendatang. Polisi berhasil menemukan pelaku dan langsung membawanya ke kantor polisi dan diberikan pembinaan. Selain itu pelaku juga melakukan permohonan maaf melalui video saat berada di kantor Satlantas. Siap untuk konten, untuk konten yang bersangkutan menyampaikan bahwa hanya dibuat untuk konten. Tapi kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Mamuju tidak membenarkan dengan hal-hal seperti itu terutama di Jalan Utama di Mamuju. Hal seperti itu tidak diperbolehkan di Jalan Raya. Karena apa? Karena dapat mengganggu pengguna jalan yang lain. Dengan adanya aksi tersebut Satlantas Polresta Mamuju meminta agar warga masyarakat tidak lagi melakukan hal serupa. Jika masih ada yang melakukan hal yang sama, akan dilakukan tindakan hukum. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Freddy Christian, INews Melaporkan. Seorang pemuda berinisial DT di Kabupaten Bangka Barat ditangkap polisi karena menjadi pengedar sabu. Cara mengedarkan sabu yang dilakukan pemuda 20 tahun ini terbilang cukup nekat, yakni menanam narkoba di kuburan. Aksi nekat mengedarkan sabu-sabu dilakukan oleh DT dengan menanam narkoba di kuburan. Selain di kuburan, DT juga menanam narkoba di pagar SD dan sejumlah tempat lainnya. Namun aksi penguda 20 tahun ini tak berlangsung lama lantaran telah diringkut Satres Narkoba Polresta Bangka Barat. Dari tangan DT, polisi menita sabu-sabu seberap 24 gram. Barang haram tersebut tersimpan di dalam 61 paket klip siap edar dan 1 paket berukuran besar. Kita berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 62 paket siap edar. Jadi barang bukti sebanyak 64 paket ini kita dapatkan di 4 TKP yang berbeda. Kemarin dijanjikan berapa per seluruh jualan? Sejuta. Sejuta. Barang api. Saat ini Satres Narkoba Polresta Bangka Barat terus menyelidiki asal-usul barang haram tersebut. Sedangkan tersangka DT, beserta sejumlah barang bukti lainnya telah diamankan di Mampolresta Bangka Barat. Akibat perbuatan, DT dijerat hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Omak Isma, INews melaporkan. Penjopet yang diamankan pengunjung sebuah mal di kawasan Penwin, Batam, Kepulauan Riau, viral di media sosial. Pelaku mengaku menjopet karena ingin memiliki handphone. Sebuah video seorang lelaki bernama Desmond Nainggolan diamankan pengunjung Grand Mall Batam viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pelaku diapit korban dan beberapa pengunjung usai diketahui mengambil handphone milik Sandi. Pelaku Desmond yang berpenampilan layaknya pengunjung ini sudah membentuti korban sejak masuk toko olahraga yang berada di lantai 2 mall. Saat itu korban menyimpan handphonenya dalam saku jelana bagian depan. Usai mengambil handphone korban, pelaku kabur dan berbaur dengan pengunjung lainnya. Namun asli pelaku terlihat oleh salah seorang pengunjung lain dan memberitahu korban. Setiap diamankan pelaku sempat mengelak dan mencoba mengelabui petugas. Namun pelaku tak bisa mengelak saat petugas menemukan handphone milik korban yang disembunyikannya dalam pakaian dalam pelaku. Pada saat melakukan proses Ubu Baja, kandit reskrim langsung turun ke TKP untuk mengamankan orang yang dicurigai tersebut. Dan memang didapati, secara zamannya didapati handphone yang diambil untuk berada pada penguasaannya dia. Atas tindakannya, pelaku terancam pidana 5 tahun penjara. Satuan Reser Sekriminal Pol Restro Jakarta Barat menggrebek markas judi online yang berlokasi di salah satu unit apartemen di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sebanyak tujuh orang pelaku yang diduga terlibat judi online ini diamankan berikut barang bukti berupa sejumlah perangkat komputer, handphone, serta buku rekening bank. Sejumlah anggota kepolisian Satuan Reser Sekriminal Pol Restro Jakarta Barat menggrebek sebuah apartemen di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Di dalam kamar apartemen, petugas mengamankan tujuh orang terduga pelaku judi online. Mereka ditangkap tanpa perlawanan. Dari tangan para terduga ini, pelaku menyita barang bukti berupa sejumlah komputer dan buku rekening berbagai bank. Pengerbekan ini berawal dari laporan masyarakat yang memergoki dugaan praktik judi online ini di sebuah apartemen. Ini ada di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Barat, khususnya di wilayah Grogol, Petamburan. Kemudian dari tujuh orang pelaku, kita juga mengamankan barang bukti yang ada di TKP tersebut berupa CPU, handphone, ataupun buku rekening yang ada di tamankan di dalam apartemen tersebut. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan kasus judi online ini dan mencari para pelaku lain. Bukannya mencari pahala saat datang beribadah ke masjid. Seorang penjaga kosmewah di kota Semarang malah nekat mencuri sepeda motor milik jemaah. Aksi pencurian yang sempat terekam kamera CCTV masjid ini. Inilah aksi Nur Syahid warga Limbangan Kabupaten Kendal, satu bawah kabur motor yang terparkir di Masjid Bulusan, kejamatan Tembalang, kota Semarang. Dalam aksinya, pelaku mendorong motor curiannya sejauh satu kilometer menuju rumah kos tempatnya bekerja. Berdasarkan laporan korban serta rekaman CCTV, pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan saat tidur di rumah kos tempat bekerja sebagai penjaga. Pada saat itu korban akan melaksanakan sholat Jumat, memarkirkan kendaraan di SD tersebut tanpa dikunci setang. Kemudian datang pelaku mengecek setiap sepeda motor, ternyata tidak dikunci setang, akhirnya dibawa dengan cara didorong, dituntun. Di hadapan petugas pelaku mengaku kilap, awalnya dirinya berniat untuk sholat Jumat, namun setelah melihat motor dalam keadaan tidak terkunci dan didorong ingin mempunyai sepeda motor, muncul niatan untuk mencuri. Dari tangan peluang, pelaku petugas berhasil mengamankan pakaian yang dikenakan pelaku saat melakukan pencurian dan satu unit sepeda motor yang diparkir di area kos. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, I News melaporki. Aksi nekat pencurian dilakukan seorang emak-emak di Tangerang Selatan, Banten. Dari rekaman kamera CCTV memperlihatkan seorang emak-emak mencuri 7 tabung gas, 3 karung beras dan 2 kardus minyak goreng. Inilah rekaman video CCTV yang merekam aksi saat seorang emak-emak masuk ke dalam sebuah warung makan di daerah Pamunang, Tangerang Selatan, Banten. Bahkan sebelum memasuki area dalam warung makan, pelaku yang beraksi seorang diri ini terlebih dahulu menjebol rolling door dengan matakan kuncinya. Setelah masuk ke dalam warung makan, pelaku langsung menggasak seluruh barang berharga yang ada seperti 7 tabung gas, 3 karung beras, dan 2 kardus minyak goreng. Waktu saya buka outlet, gas 7 kicis, berasnya 3 karung, sama minyaknya 2 dus. Itu pelaku? Ibu-ibu atau apa? Ibu-ibu sudah lumayan tua. Katanya di outlet sebelah juga beberapa waktu hilang gas juga, sama. Jadi sering-sering ya? Iya, di dagang sini sering. Sementara itu berbekal rekaman CCTV, korban rencananya akan melaporkan peristuaian ini ke pihak berwajib dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ayus, melaporkan. Pencurian 2 karung beras 10 kg di sebuah warung eceran di Jalan Urib Sumo Harjo, Ketama Kasar, Sulawesi Selatan, terekam kamera CCTV. Pemilik warung yang sadar setelah melihat rekaman CCTV, sempat berteriak dan berusaha mengejar pelaku yang kabur. CCTV merekam aksi pencurian 2 karung beras 10 kg di sebuah warung eceran di Jalan Urib Sumo Harjo, Ketama Kasar, Sulawesi Selatan. Terlihat seorang pelaku menunggu di motor dan pelaku lain beraksi mengambil 2 karung beras sambil memantau situasi. Pemilik warung yang sadar setelah melihat rekaman CCTV, sempat berteriak meminta pertolongan dan berusaha mengejar pelaku yang berhasil kabur. Pelaku terbilang nekat lantaran beraksi di siang bolong dan lokasi warung berada di pinggir jalan. Pemilik warung mengatakan awalnya melihat pelaku duduk jongkok di depan warung miliknya dan mengira pelaku sedang menunggu temannya untuk membeli makanan di warung sebelah. Pikir dia lagi beli makanan di sebelah, lagi tunggu temannya. Lama-lama gitu sandalir, langsung dia menuju ke tempat ini kan, hampir 2 karung langsung naik. Pas dia mau naik motornya, saya sudah lihat asosiat karyaki gitu, tapi dia sudah jalan, sudah tancap motornya. Korban telah melaporkan aksi pencurian tersebut ke Polsekta Panaguka dan berharap pelaku segera ditangkap. Mengingat kejadian serupa, sudah sering terjadi di sekitar lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusvin, Anews melaporkan. Mayat seorang pendaki Amerika yang hilang di Gunung Huaskaran, Peru pada tahun 2002 ditemukan. Jangan kemana-mana pemirsa, informasinya akan hadir di bulletin Anews pagi, sesaat lagi. Pemirsa sedikitnya 10 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Ruastol, Cipularang, wilayah Ciganea, Purwakarta, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 4 orang mengalami luka serius. Sementara penyebab kecelakaan diduga akibat bus PO Prima Jasa mengalami remblong. Kecelakaan beruntun terjadi di Ruastol, Cipularang, tepatnya di kilometer 85B, Arabadu, Meruju, Jakarta, wilayah Ciganea, Purwakarta, Jawa Barat, pada Rabu sore. Dalam insiden ini 10 kendaraan yang terlibat rusak berat, yakni bus angkutan umum Prima Jasa, truk pengangkut sayur, truk pengangkut barang-barang dari Pindad, serta minibus. Kecelakaan juga mengakibatkan 4 orang mengalami luka serius. Bahkan kernaik truk pengangkut sayur terjepit bagian depan truk, hingga menyulitkan proses evakuasi. Korban luka lainnya adalah pengemudi dan penumpang bus Prima Jasa. Salah seorang pengemudi bus menyebut kecelakaan terjadi karena bus Prima Jasa jurusan Garut Lebak Bulus diduga mengalami remblong. Bus kemudian oleng di jalan menurun hingga kemudian tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya, hingga menabrak kendaraan di depannya, dan terjadi tabrakan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan. Dari pertama masuk, waktu itu dari lewat jembatan, ini bus sudah oleng. Yang keduanya itu nabrak yang bis, yang truk buat bayi sayuran. Terus? Itu dah, yaudah. Berarti dari atas sudah oleng turun? Sudah oleng dari sana juga. Pores Pulau Akarta, ya kan, untuk mengevakuasi dulu korban. Nah, nanti setelah itu baru kita bisa berdebukan. Ini kelihatannya lebih dari 5 kendaraan, Dan? Bisa, nanti kita coba lihat ya. Ini lagi kita evakuasi dulu ya, supaya teman-teman yang ada di dalam atau begitu. Ini jalan menurunnya, Dan? Hah? Jalan menurunnya? Iya, kendaraan geometri jalan sebetulnya menurun. Kasus kecelakaan ini masih ditangani Yudit Laka Lantas, Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainyus, Moporgan. Pemirsa lima pengunjung pantai parang tritis terseret ombak saat sedang mandi di area pantai yang berbahaya. Tiga orang berhasil diselamatkan oleh tim sar parang tritis, sedangkan dua orang lainnya dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Sebanyak lima orang pengunjung pantai parang tritis mengalami nasib naas. Kelima orang tersebut merupakan satu keluarga yang tengah asik bermain dan mandi di pantai parang tritis tanpa menyadari bahwa mereka mandi di kawasan palung yang sangat berbahaya. Meskipun sudah mendapatkan peringatan dari petugas sar yang berpatroli di pantai, kelima orang ini tidak menghiraukan hingga akhirnya terseret ombak ke tengah laut. Tim sar yang mendapatkan laporan adanya pengunjung terseret langsung melakukan upaya pertolongan dengan berenang ke laut. Akhirnya kelima orang pengunjung tersebut berhasil dievakuasi ke tepi pantai dan mendapatkan pertolongan darurat. Tiga orang korban berhasil dievakuasi dalam kondisi sadar, sedangkan dua orang lainnya tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Korban selamat adalah dua orang warga Depok Jawa Barat, yakni Daifala Wafi Al-Zami, Ashila Wafi Al-Zami, dan Irsan Hairul yang merupakan warga Belgia. Kedua orang korban akhirnya meninggal dunia di rumah sakit, yakni Wafi Abdullah dan Rachel Makarib Irsan yang merupakan warga Belgia. Ada yang domisili Belgia? Iya, yang dua itu. Yang dua itu domisili Belgia, sekolah di sana. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, I News Melaporkan. Kebakaran besar melanda permukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur, pemirsa sebanyak dua bangsalan yang terdiri dari 89 pintu hangus terbakar. Kebakaran api disertai tiupan angin kencang dengan cepat membakar puluhan bangunan rumah warga di Jalan Cipto, Bangun Kusumo, Kejamatan Luanjanan, Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur. Diketahui api pertama kali muncul dari salah satu ruangan bangsalan yang diduga mengalami korsleting listrik. Naas percikan itu kemudian dengan cepat membesar hingga akhirnya merambat dan membakar bangunan lainnya yang sebagian besar berbahan kayu. Petugas pemadam kebakaran dibantu relawan hingga warga yang saling berjibaku di lokasi kejadian baru bisa memadamkan api satu jam setengah kemudian. Proses pemadaman mengalami kesulitan lantaran tiupan angin yang kencang hingga sumber air yang terbatas di lokasi. Dua bangsalan yaitu ada 83 pintu yang terbakar. Untuk sementara saat ini kita masih melakukan pendataan untuk korban dari masyarakat maupun relawan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sebanyak dua bangsalan terdiri dari 89 pintu ludes terbakar. Untuk mengetahui penyebab palsi kebakaran, polisi masih terus melakukan penyelidikan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Arditya Abdul Aziz, I News melaporkan. Pemirsa bukti rekaman CCTV pembakaran rumah wartawan di Karos, Sumatera Utara mencuat. Dalam rekaman CCTV tampak dua orang pelaku pembakaran rumah beraksi. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah visual dari CCTV yang ada di sekitar rumah Almarhum Sempurna Pasar Ibu. Wartawan yang tewas terpakar bersama keluarganya setelah memberitakan tentang kegiatan judi online. Dalam rekaman CCTV tampak dua pelaku datang menggunakan sepeda motor melintasi rumah korban sambil mengamati situasi sekitar rumah pada pukul 3.11 dini hari. Kemudian pelaku berhenti di dekat rumah korban. Salah seorang pelaku turun dari sepeda motor dan berjalan ke rumah korban membawa barang tidur KBBM yang digunakan untuk membakar rumah korban. Pada pukul 3.17 tampak pelaku yang berada di sepeda motor menghampiri pelaku yang berjalan tadi dan langsung pergi meninggalkan TKP setelah terlihat api sudah menyalah membakar rumah korban. Berdasarkan rekaman CCTV ini, kini polisi telah berhasil mengungkap kasus pembakaran rumah ini dan menetapkan dua orang pelaku sebagai tersangka. Perlu kami sampaikan bahwa bukti-bukti tadi adalah hal yang kita temukan dan hari ini bukti itu sudah melekat kepada mereka, pada dua orang ini maksud saya bahwa dia, kami sudah memverifikasi bukti, sudah menguji bukti dan kami memastikan dengan bukti ini, dua eksekutor hari ini kita tetapkan sweater. Hingga kini, polisi masih terus melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku yang menjadi otak pembakaran rumah wartawan ini. Sementara itu pemirsa Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto berkomentar terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit TNI dalam kasus pembakaran rumah hingga menewaskan wartawan teri berata TV dan keluarganya di Karus, Sumatera Utara. Panglima TNI menyebut tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam kejadian ini. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto mengatakan kasus pembakaran rumah wartawan telah diusut oleh Polri. Panglima juga berkatakan tidak ada keterlibatan jajarannya dalam kejadian tersebut. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi yang wartawan, rumah wartawan bakar, sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari keterlibatan? Anggir, Pak, TNI, prajurit? Tidak ada. Tidak ada. Dimastikan tidak ada. Oke, terima kasih. Polisi sebelumnya menangkap dua orang yang diduga membakar rumah wartawan bernama Sampurna Pasaribu di Karo. Dari pengungkapan itu, MAPES Polri memastikan pendalaman kasus tidak berhenti pada penetapan tersangka saja. Dari Jakarta, Abdul Ajis, Anyus melaporkan. Usaha dinyatakan bebas dari segala tuduhan dan tersangka, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan, menantang saksi kasus AEP untuk membuktikan seluruh kesaksiannya. Dalam unggahan di media sosial, AEP ditantang berdebat terkait kesaksiannya pada kasus Vina yang sempat membuat Peggy meringkuk di sel tahanan. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan menyerukan perang terbuka dengan pria yang bernama AEP. AEP yang ditantang, Peggy dianggap telah menyebarkan fitnah ke dirinya atas kasus pembunuhan Vina dan AEP pada tahun 2016 lalu. Atas kesaksian AEP, Peggy menjadi tersangka pembunuhan Vina dan sempat ditahan di penjara. Tentangan Peggy untuk menemui AEP viral setelah videonya beredar di media sosial. Peggy juga menantang AEP untuk bertemu dan berdebat soal kesaksiannya yang dinilai banyak kejanggalan. Menurut kuasa hukum Peggy, Tony RM, kesaksian AEP diduga membuat Polda Jabar menetapkan Peggy sebagai tersangka. AEP kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini. Karena faktanya, penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal. Sehingga keterangan-keterangan yang tertuang itu laporan palsu. Terutama yang melaporkan ini awalnya, kalau memang melaporkan adanya Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini. Sebelumnya, AEP mengaku melihat Peggy dari kejauhan di TKP pembunuhan Vina pada malam kejadian 27 Agustus 2016 silam. Ketika saya dimintain keterangan, saya diberitahu fotonya gitu. Apakah saya melihat, apakah saya mengenal. Saya memang mengenal wajah ini, cuman saya tidak tahu nama-namanya. Nama kalau itu namanya Peggy. Sejak kasus Vina mencuat lagi, nampak AEP kerap disebut-sebut sebagai saksi dalam kasus tersebut. Selain AEP, ada Dede dan Ketua RT berinisial PS. Keluarga terpidana kasus Vina juga melaporkan AEP dan Dede ke Bares Krim Polri karena diduga telah memberikan kesaksian palsu. Tim Liputan AINews melaporkan. Kuasa hukum dan keluarga 6 terpidana kasus Vina melaporkan AEP dan Dede saksi kunci pada 8 tahun silam ke Bares Krim Polri, Jakarta. Keduanya dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 242 KUHP tentang pernyataan sumpah palsu. Dan berikut laporan Irvan Hardiansyah bersama Juru Kamera Abdul Roshet. Pemirsa kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina melaporkan AEP dan Dede ke Bares Krim Polri, Jakarta pada Rabu siang. Dimana Dede dan juga AEP ini merupakan saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan juga EKI pada 2016 silam yang mana menyebabkan 8 tersangka diadili dan sekarang sudah menjadi terpidana dengan hukuman seumur hidup. Tim kuasa hukum 6 terpidana dan juga Deddy Mulyadi datang dan tiba kemudian langsung masuk ke Bares Krim Polri pada Rabu siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat dan kemudian keluar pada pukul 17 lewat 21 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hal ini kuasa hukum 6 terpidana secara resmi melaporkan AEP dan juga Dede ke Bares Krim Polri dalam rangka mencari nofum atau bukti baru untuk pengajuan peninjauan kembali. Keduanya dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 242 KUHAB tentang pernyataan sumpah palsu. Dan berdasarkan keterangan dari pihak kuasa hukum 6 terpidana, laporan yang diajukan telah diterima kemudian dinyatakan lengkap oleh penyidik Bares Krim Polri dan nantinya akan dipelajari terlebih dahulu oleh penyidik untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Abdul Rosit, AINES melaporkan. Keinformasi selanjutnya pemirsa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata membenarkan kabar pegawai KPK yang kedapatan bermain judi online. Dikatakan bahwa para pegawai bermain judi online dengan nominal 100 ribu sampai yang terbesar 70 juta rupiah. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata membenarkan kabar 17 pegawai KPK yang kedapatan bermain judi online. Setelah melakukan pengecekan dari 17 orang tersebut, ternyata hanya 8 orang yang dinyatakan masih berstatus pegawai KPK. Sementara 9 lainnya bukan pegawai KPK. Menurut Alex, di antara 9 pegawai itu juga terdapat petugas rumah tahanan yang terlibat kasus dugaan pungutan liar. Pegawai itu termasuk dalam 60 orang yang dipecah KPK beberapa waktu lalu. Alex menambahkan mayoritas pegawai tersebut bermain dengan nominal relatif kecil yakni 100 sampai 300 ribu rupiah. Itu tadi 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Mungkin pas lagi iseng kali ya, menganggur pengong, main itulah. Dan kami belum mengklarifikasi kapan dia melakukan itu. Kalau udah tahun lalu, sekarang udah enggak, ya sudahlah. Ya itu tadi kan, karena iseng-iseng saja. Jadi prinsipnya itu, jadi jumlah transaktinya secara total dari 17 tadi itu 111 juta jumlahnya. Ya paling besar ada satu orang itu 74 juta dengan 300 kali frekuensi transaksi. Jadi yang lainnya itu tadi. Nah, tapi biar nanti dari pihak inspektorat yang akan melakukan klarifikasi kepada yang bersambutan. Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh inspektorat KPK. Dari Jakarta, Indra Setia, Nadiva Ainews melaporkan. Pemirsa Pekan Raya Jakarta yang dibuka hingga 14 Juli nanti menyuguhkan beragam kuliner, kebutuhan rumah tangga, musik konser, hingga wahana permainan. Nah, kali ini reporter Nata Arman akan mengajak Anda untuk ke PRJ berbelanja produk UMKM sambil menguji adrenalin ke sebuah wahana permainan rumah hantu. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Halo, apa kabar pemirsa? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Nah, masih seputar di PRJ Pekan Raya Jakarta. Kalau waktu itu kita sempat makan-makan kuliner khas Betawi, sekarang saya ingin mencari produk-produk UMKM untuk saya gunakan seperti mungkin jaket, kalau nggak tas, sepatu. Kira-kira penasaran apa aja di sini? Untuk itu, mari ketuh saya. Mas, warnanya ini dari bahan kulit apa nih? Ini tuh sapi semua sih. Oh, sapi semua. Berapa harganya, Mas? Itu 1,5. 1,5? Ini buatan format ya, buatan diri ya? Ini buatan format ya, buatan diri ya? Waduh, ini kayak serasa lagi di mana Texas gitu ya? Kopi Cowboy. Bedainnya apa sih? Kalau yang asli emang nggak, ini kan, ini asli kan? Apa dibakarnya sih? Kenapa-kenapa? Kayaknya dia dibakar, kenapa-kenapa? Asli itu anti-bakar ya? Nggak bakal meleleh, nggak bakal ya, klotok-klotok gitu lah. Oh, yang kerah ya? Kerah, outers ini buat keluaran ya? Iya, iya, iya. Saya coba ya? Boleh, boleh. Oke. Ini lokal, lebih murah lagi ya, kualitasnya bagus. Dijakkan alat, kualitas. Yang ben-ben-ben. Terima kasih. Oke, sip. Mas, makasih banyak ya, mas. Sama-sama, saya selalu pokoknya, mas. Nah, Pak Bisa, setelah kita belanja, sekarang kita mau muter-muter lagi nih, mau eksplor ada apa lagi di sini, lanjut kita mau ke rumah hantu. Penasaran? Pemirsa, sesuai dengan perkataan saya tadi, setelah kita belanja, sekarang saya mau cobain nih, sensasi uji nyali di rumah hantu. Penasaran? Apakah seseram itu? Let's go. Satu orang berapa? Satu orang tiga lima. Tiga lima. Oh, gitu. Oke. Ada satu deh, Pak. Oke, set. Nah, Pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan rumah hantu. Sebentar lagi kita akan masuk nih. Kira-kira seseram apa? Siapa takut? Wow, wow, wow. Pemirsa, sudah ada penerbakan copong, alias poncpong. Agak mengerikan, kawan. Wee, 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 wee. Slow, 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 slow. Slow. Wee, 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 wee. Shush, shush, shush. Ini nih, nih. Kagetin aja kamu ya. Slow, bro. Ini apa nih, Pemirsa? Tengkorak. Wee, 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 wee. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Kalem, kalem. Ngagetin, Pemirsa. Wee, wee, wee. Woo. Wee, wee, wee. Hei. Ini hantunya ngagetin banget, Pemirsa. Ini lewat mana sih? Tunggu. Woo. Aduh, Pemirsa, hari ini bener-bener capek banget. Dan hantunya bener-bener ngagetin banget. Serem banget. Dan tidak rekomendasi bagi Anda yang memiliki rewet penyakit jantung. Karena tentunya sangat berbahaya. Tapi penyantungan bahaya, kan? Nah, untuk itu demikian, saya Nata Arman, Bersenjuru Kamera, Nova Andui. Pabit Undiri, terima kasih dan sampai jumpa. Keinformasi selanjutnya, Pemirsa. Bagi Anda pecinta alam dan petualangan, di Banjar Negara, Jawa Tengah, menawarkan destinasi wisata unik yang tidak boleh dilawatkan. Di sini, Anda dapat merasakan sensasi glamping dan camping di tepi tebing dengan panorama alam yang menakjubkan, serta dikelilingi hutan pinus yang rindang. Penasaran? Berikut liputannya. Pemirsa bagi Anda pecinta alam dan petualangan, menjelajahi sensasi wisata baru seperti glamping dan camping di tepi tebing yang dikelilingi hutan pinus, kini menjadi pilihan wisata unik yang menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Menawarkan perpaduan sempurna antara keindahan alam tebing dan kesejukan hutan pinus, glamping dan camping di tepi tebing menjadi daya parik wisata yang tidak boleh dilewatkan dan menjadi pilihan destinasi wisata yang sedang tren saat ini. Untuk dapat menikmati pemandangan serta kesejukan hutan pinus, sambil glamping dan camping, Anda cukup meroboh kocek 100 hingga 150 ribu rupiah. Udara yang sejuk dan suara gemercik air sungai, serta pemandangan cukup memanjakan makan. Cocoklah untuk para penikmat alam gitu ya, sama keluarga mungkin mau disini santai-santai gitu kan, menikmati kesejukan nuansa yang eksotis nih dari pohon-pohon pinusnya gitu kan. Ini wisata terusan dari Tikako, hanya satu tingkat masuk ke Tikako dan kita bisa menikmati hutan pinus. Dan disini kita bisa camping dan menyediakan tempat-tempat glamping juga dan jembatan-jembatan tritop, panggung terbuka juga ada untuk dia. Untuk glampingnya ada yang 150 dan juga ada yang 100. Nah, gimana pemirsa? Indah bukan? Tak ada salahnya Anda bersama keluarga menguncungi tempat ini sambil mengisi waktu libur sekolah. Dari Banjar, Negara Jawa Tengah, Nurdin Ozi, Aiyu Swaport. Sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta menghadirkan festival liburan musim panas Natsu Yasumi Festival Jujutsu Kaisen. Festival ini menghadirkan beragam acara berunsur budaya Jepang. Bersamaan dengan masa liburan sekolah, Green Sejayu Mall menggelar acara Natsu Yami Festival Jujutsu Kaisen. Membawa semangat dari showcase Jujutsu Kaisen, acara ini dilengkapi area retail, cosplay, dan rangkaian acara lainnya yang menjadi wadah bagi penggemar komunitas anime Jepang. Dengan basis penggemar dan komunitas yang kuat, Jujutsu Kaisen adalah brand yang memenangkan anime of the year 2024. Basar yang penuh pernak-pernik, fashion, maupun makanan khas Jepang menjadi tema konsep acara yang kuat dan populer sehingga menjadi daya tarik bagi pengunjung. Beragam acara berunsur Jepang, mulai kartun Jepang, anime, J-pop, J-pop Idol, competition, fun meeting, dan Mars Square dihadirkan di sini. Mereka ini bercerita mengenai anak-anak sekolah yang memang ada petualangan-petualangan mereka sangat seru. Program-program yang ditawarkan di acara di panggung itu lengkap sekali kita mengulik acara serba Jepang. Week pertama anime, manga, kemudian competition, habis itu. Natsuyami Festival menghadirkan banyak keseruan acara berunsur budaya Jepang yang menjadi pilihan tepat untuk mengisi waktu libur Anda. Dari Jakarta, Wendanura, Jemi Yassin, Ayus melaporkan. Mengusung slogan On Terus, KVision berhasil mencatat kinerja terbaik dengan penambahan 1 juta pelanggan aktif hanya dalam waktu 1,5 bulan. Capaian ini mendapat apresiasi dari eksekutif chairman MNC Group, Harita Nusudibyo. Strategi penyesuaian satelit hingga memahami kebutuhan masyarakat Indonesia berhasil terapkan KVision. Hal ini dibuktikan dengan bertambah 1 juta pelanggan aktif hanya dalam waktu yang relatif singkat. Keberhasilan kinerja KVision ini diapresiasi eksekutif chairman MNC Group, Harita Nusudibyo, saat hadir pada acara syukuran di AINU Tower, Jakarta Pusat. Kita berusaha untuk mencari program-program channel-channel yang bagus-bagus ya, yang pasti yang untuk bisa dinikmati oleh seluruh keluarga di Indonesia seperti slogannya KVision, On Terus, dan Nonton Terus. Mengusung slogan On Terus, KVision akan terus memberikan program-program terbaik sesuai kebutuhan masyarakat untuk pertahankan pelanggannya. Pertama kita akan selalu melihat apa kebutuhan masyarakat kita, itu dulu itu ya. Kita belajar dari pedesaannya, KVision ini, the ruler, apa yang dibutuhkan, itulah yang akan kita siapkan untuk mereka. Jadi tidak hanya dari sisi produk, harga, dan konten-konten yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi kami dari sisi organisasi juga harus melakukan penyesuaian di mana akan membuat KVision-nya akan tumbuh terus. KVision juga tengah memiliki tambahan 3 juta pelanggan aktif dengan menyiapkan sederhana konten menarik dan penerapan bisnis model yang tepat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakir Satrio Ainus melaporkan. Pemirsa informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Selamat pagi, sampai jumpa. Selamat pagi, sampai jumpa.